Dah, saya gak mau banyak-banyak, silahkan ditanya apa yang ditanya daripada materi kita dari luar Islam doa. Saya gak mau panjangin, dipersiakan. Yang membatalkan wudhu adalah bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahrumnya namanya. Jadi, apa itu mahrum? Mahram itu definisinya menharumat nikahuha alat ta'bidi. Perempuan yang haram menharumat nikahuha alat ta'bidi adalah perempuan yang haram dinikahi oleh kita selama-lamanya. Selama-lamanya. Nah, yang haram dinikahi oleh kita selama-lamanya itu berarti mahrum. Yang tidak haram dinikah, artinya yang haram dinikah tapi tidak selamanya, temporer. Itu bukan mahrum, yakni bisa membatalkan wudhu. Jadi, patokan wudhu batal atau tidak batal adalah pada perempuan itu kira-kira memungkinkan dinikah atau tidak. Bila dia memungkinkan dinikah meski tidak sekarang, maka batal. Bila dia tidak mungkin sampai kapanpun, maka tidak batal. Jumlahnya ada 18 perempuan itu. Dari sisi keturunan, 7. Dari sisi kemertuaan, musuhara 4. Satu, kita mengingat dari kemertuaan, adalah ibunya istri kita yang disebut ibu mertua. Itu kagak batal. Karena dalam agama tidak ada mantan mertua. Walaupun bini kita sudah kita cerai, tetap saja namanya mertua. Tidak boleh, mantan mertua gue itu. Tidak boleh itu, kurang saja itu. Tetap saja namanya mertua. Walaupun bini kita kita cerai ataupun meninggal dunia. Mertua. Dua adalah, istrinya anak laki-laki kita. Apa namanya? Mantu. Mantu selamanya tidak boleh kita nikah. Maka ada mantu kita datang ke rumah punya wudhu. Salim, kasih saja tangannya. Tangannya. Karena kita tidak boleh nikah dengan mantu selama-lamanya. Artinya anak kita mati, tidak boleh kita kawinin. Dicerai, tidak boleh kita kawin. Tiga. Istrinya bapak kita. Siapa? Ibu tiri. Ibu sambung. Kalau ibu kita om namanya. Ibu yang lahirin kita. Ini ibu tiri. Ibu sambung. Ibu sambung itu dengan sendirinya ketika dinikahin oleh bapak kita. Itu jadi ibu kita. Sampai kapan? Selamanya. Bapak kita wafat tetap ibu. Kudu salib. Kudu hormat. Kudu sayang. Sama ibu tiri itu. Sayang. Kudu sayang. Begitu. Karena dia disayangi oleh bapak kita. Kalau membenci dia sama dengan membenci bapak kita. Orang yang disayangi oleh bapak kita. Kita kudu sayang. Begitu. Itu begitu. Jangan. Bila kita ibu tiri. Nah keempat yang ditanya. Bahasa kitanya anak sambung tadi itu. Anak tiri. Anak tiri. Ini. Ada syaratnya. Anak tiri ini. Enggak mutlak. Keempat anak tiri. Dari sisi kemertuaan namanya. Dari sisi akad nikah. Bila kita menikahi ibunya. Dan udah disetubuhi ibunya. Otomatis. Si anak ini. Jadi anak kita. Selamanya. Jadi mahrum maksudnya. Anak sambung ini. Selamanya. Kalau. Kalau. Ibunya udah. Udah nikah. Dan udah. Disetubuhi. Tapi kalau. Dua tuh. Nikah dan. Disetubuhi. Tapi kalau baru nikah doang. Karena nikahnya. Malam. Akhirnya anaknya datang. Ya Allah. Cakep penanaknya. Dibanding emaknya. Kata kita. Baru nikah. Baru nikah. Amma dia. Cere. Boleh kawin sama dia. Karena belum disetubuhi. Amma agama boleh. Enggak tahu tuh. Amma si ibunya ini. Begitu. Begitu. Iya. Begitu. Maka anak sambung itu. Bak. Anak sambung itu. Wudu gak batal. Wudu. Gak batal. Kalau. Ibu. Ibunya. Udah kita. Nikahin. Dan kita udah. Udah bersetubuh. Gitu. Dengan ibu. Dengan sendirinya. Gak batal. Jadi mahrum. Selamanya. Begitu. Selamanya. Hanya. Ini dalam bab. Berbicara wudu. Nanti bakal diatur. Berbicara warisan. Maka kalau kita mati. Dia gak dapet warisan. Kalau kita. Mati. Gitu. Karena dia bukan anak kita. Begitu. Kalau kita sayang sama dia. Kasih masih hidupnya. Namanya hibah. Begitu. Tapi jangan kayak begini. Ada orang bertanya. Karena sering nih. Bukan satu dorang bertanya. Dia bilang. Ustadz. Kalau anak tiri. Dapat warisan gak. Kata kita. Data agama gak. Kalau begitu. Kalau bini gua mati. Dia gak dapet. Dia kagal lah. Kalau dari bini entemo. Bini entemo. Dianaknya. Bukan anak tiri. Anak kan. Jadi yang ditanya siapa. Yang dukung siapa. Kalau kita mati. Gak dapet. Makanya kita harus bertanya. Kalau kita mati. Dia gak dapet apa-apa. Karena dia bukan. Anak kita. Tapi dalam babudu. Enggak batal. Jadi salim-salim aja. Normal aja. Dalam haludu. Dalam budu. Enggak batal. Ini empat. Dari sisi. Kemertuaan. Gitu. Yang tujuh. Dari sisi. Keturunan. Gitu. Yang tujuh lagi. Dari sisi. Persusuan. Jadi jumlahnya. Tujuh tambah. Tujuh tambah empat. Lapan belas. Begitu. Yang ditanya itu. Anak sambung ini. Atau anak tiri. Anak tiri ini. Tidak. Membatalkan. Wuduh. Kategorinya. Mahram. Begitu. Dengan catatan. Emaknya sudah. Disetubuhi. Begitu. Emaknya. Bahasa Al-Quran. Waraba. Ibukumul lati. Fi hujurikum. Begitu. Anak tiri. Gitu. Haram. Dinikah. Oleh kita. Kurang lebih demikian. Walala. Baik. Anak. Nah. Anak angkat bagaimana. Bahasa Arabnya namanya. Tabani. Tabani itu bahasa. Indonesia nya adopsi. Anak angkat. Bagaimana dengan anak angkat. Maka. Ini anak angkat ini. Sebetulnya. Agama mengatur. Kalau kita pengen. Mau mengangkat anak. Yang pertama. Kalau kita pengen. Mengangkat anak. Maka. Carilah bayi. Yang di bawah. Dua tahun. Itu dulu. Di bawah. Dua tahun. Dibawah dua tahun. Baru brojol ke. Baru seminggu. Baru sebulan. Yang penting di bawah. Dua tahun. Kedua. Ditetein sama bini kita. Ditetein. Ditetein. Lama-lama. Itu akan merangsang. Dengan sendirinya. Dengan ditetein tuh. Lama-lama. Akan keluar. Air susu. Jangan dikata gadis. Tidak bisa keluar air susu. Bisa. Walaupun gadis. Apalagi orang muda. Udah. Udah bukan gadis. Begitu. Nah. Dengan ditetein ini. Lima kali tetean. Jadi anak. Namanya disebut. Anak. Susuan. Maka. Untuk apa? Untuk supaya. Wudu gak batal. Kan jadi anak susu nih. Kalau anak susu. Wudu gak. Gak batal. Wudunya. Karena anak susu. Begitu. Kalau tidak begitu. Anak angkat ini. Walaupun kita sudah gak ada rasa apa-apa. Kalau tidak begitu. Tergantung anaknya. Artinya tergantung anaknya. Kalau anak angkat ini laki. Hubungannya. Ama ibu. Kalau anak angkat ini perempuan. Yang rada repot. Hubungannya. Ama bapak. Kalau tidak proses begitu. Ada orang angkat anak. Umurnya lima tahun. Tiga tahun. Saya suka nasihatin. Mestinya anda tanya dulu ini. Lebih enak. Kalau ini udah kandungan. Rada repot. Sedikit wudunya. Maka. Kalau kita udah tiga tahun. Atau dua tahun ke atas. Dengan sendirinya diolah susah. Artinya diolah susah itu. Ditetein tetap gak berpengaruh. Walaupun keluar tusu. Wudu bakal batal. Walaupun kita tidak ada sir. Gak ada rasa sama sekali. Wudu bakal. Bagaimana biar gak batal wudu kita. Andai dah anak angkat itu perempuan. Maka. Kita harus wudu pakai madab malik. Seperti apa yang kita sering ajarkan. Kalau waktu di Mekah. Jadi wudunya. Ya dari tangan. Kumur. Idung. Wajah. Ini. Terus palanya. Semuanya. Begitu. Palanya. Nungusapnya. Gak boleh begini-begini. Telinga. Kakinya kudu diusap. Gak boleh kakinya digini-gini dikeran. Begitu kudu diusap. Nah. Supaya selaman sama dia. Gak batal. Imam Malik tanggung jawab nantinya. Dengan selaman doang. Itu harus begitu. Kita cara wudunya ketika selaman. Alakulihal ketika abis selaman sama dia. Kalau wudunya cara madab sabi'i. Dengan sendirinya. Udu kita batal. Mau sholat wudu lagi. Tapi kan gak lucu. Begitu. Dalam prakteknya. Bagaimana dia di abis selaman sama dia. Dia bakal bertanya-tanya. Siapa saya ini. Kok abis selaman babas saya wudu. Makanya. Inilah. Perbedaan madhab itu sangat menarik. Buat kita hargai. Begitu. Pakai madab malik. Madab malik kan mohon ma. Bini kita juga. Kalau wudunya pakai madab malik gak batal. Saya kan suka ajar kan. Kalau di Mekah itu. Anda wudunya kayak begini ya. Bahaya ini. Anda jangan sampai buang duit puluhan juta. Ujungnya Anda toafnya. Gandeng-gandeng bini. Gak lah macam. Jadi bahaya. Saya suka ajarin dalam manasik-manasik itu. Agar supaya benar gitu. Jangan sampai buang-buang duit ke Mekah. Jadi anak angkat. Kalo lah kita ngambilnya. Di atas dua tahun. Dia orang lain. Walaupun kita gak ada sir. Maka pesan saya. Adalah. Mengikuti wudunya madab malik. Perlu niat enggak? Ngikut madab maliknya. Enggak perlu. Enggak perlu niat taklit madab malik. Enggak perlu. Jadi enggak perlu niat-niat lagi. Yang penting wudunya rapi. Makanya mohon maaf pada waktu kajian bab wudu. Bila kita wudu itu 77 sunnah wudu dikerjakan. Semua madab akui kita. Itulah hebatnya madab syafi'in. Asal kita kerjakan seluruh sunnah-sunnah wudu yang ada 77. Semuanya bakal diakui. Wudu kita oleh madab semuanya. Karena madab syafi'in itu menghargai perbedaan. Begitu. Menghargai perbedaan. Jadi. Nah berbicara warisannya. Bagaimana anak angkat? Anak angkat enggak dapet warisan. Makanya bila kita kemudian mengangkat anak. Sayang kita sama dia. Kasih mumpung masih hidup. Beri. Apa yang kita pengen bagi sama dia. Bagi. Sekarang. Gitu. Apa. Tanah. Rumah. Bikin catatan. Walaupun belum notaris. Syukur-syukur bisa notaris. Begitu. Bikin catatan. Di atas meterai. Coret-coretan. Kalaupun dinotariskan. Kalau kita khawatir begini begitu. Nanti diacak-acakan. Boleh kita simpen. Tapi nama-nama dia. Jadi kita wafat. Tinggal bilang. Amedia. Biasanya orang itu ada tanda-tandanya mau wafat. Itu sertifikat. Jadi sehingga tidak bakal jadi ribut. Dengan keluarga yang bakal jadi calon ahli waris kita. Sebab kalau tidak dibagi. Kasian. Kalau tidak masih hidup. Sebab ada kasus dulu. Di daerah mana ya. Palmera atau apa itu kasus itu. Kayak begitu tuh. Anak angkat akhirnya tidak dapat apa-apa. Kasian banget. Diusir saja. Karena sama ahli waris. Kalau ahli warisnya ngaji. Kalau tidak ngaji ini menjadi gendala. Ahli waris ini. Sekarang tidak berani diam-diam. Nanti kita tidak ada. Dia tahu bahwa dia ahli warisnya. Sian dia. Tapi kalau sudah kuat secara negara. Kita akan aman. Anak angkat itu. Yang kita bagi itu. Sebab statusnya. Tabani itu. Bagus. Ganjaran gede. Ngurusin orang itu. Dan itu membawa keberkahan yang banyak. Atau kehidupan kita. Kalau kita mengangkat anak. Gitu. Ganjaran gede banget. Luar biasa di agamanya. Ngurusin orang. Mohon maaf. Bila ngurusin anak yatim. Anak yatim kan bukan karena yatimnya. Terlantarnya dia. Kita didik dengan baik. Itu luar biasa. Ganjarannya membawa kesuburan nama kita. Kita juga harus. Ada timbal balik perhatian. Tapi agama mengatur. Kalau warisan. Tidak ada catatannya. Jangan nunggu kita mati. Begitu. Kalau pun mau. Wasiat. Kalau wasiat. Jadi repot. Kalau dijalanin. Wasiat itu kalau saya mati. Si ini dikasih ini. Ya kalau nanti dijalanin. Itu bisa itu wasiat juga. Cuman wasiat. Cuman bisa dapat sepertiga. Begitu. Daripada warisan yang ada. Hanya sepertiga. Anak kulihar. Warisannya enggak ada. Enggak dapat warisan. Anak angkat. Maka kita harus pandai. Bertanya. Untuk. Mereka-mereka yang tidak punya anak. Atau punya anak angkat. Termasuk yang punya anak juga. Jangan sungkan kita orang. Kalau merasa punya harta. Jangan takut kita bakal mati. Artinya bakal mati itu dengan ngomong-ngomongin begini nih. Kalau gue mati. Ntar mati lagi. Enggak ngomong begitu juga mati juga. Begitu. Jadi jangan sungkan kita bertanya. Kalau punya harta itu. Kepada. Yang ngerti. Di lingkungannya. Di kampungnya. Di daerahnya. Bertanya. Andai saya wafat. Ini andai nih. Saya wafat nih Ustaz. Siapa ahli waris saya. Kalau wafat sekarang nih saya. Siapa ahli waris saya. Ahli warisnya. Itu nanti bakal. Disampaikan tuh oleh si Ustaz-Ustaznya. Oh begini. Kalau begini berarti ahli waris Bapak. Ini. Jadi kita tuh bisa membayangkan. Kan ada kalanya. Ada juga yang kita lebih sayangin. Tapi bagaimana cara baginya. Kan supaya tidak jadi ribut. Agama kan mengatur semuanya. Ada payung hukumnya. Jadi kalau kita bertanya tuh. Akan jauh lebih. Lebih apa ya. Lebih mudah. Di kita juga lebih enak. Dengan kita bertanya. Jadi kitanya jadi jelas. Banyak faktor di masyarakat ini. Enggak begitu. Ada orang nih. Ngangkat anak. Dari cucu anak perempuan. Ini kasus. Mana tanahnya ribuan lagi. Wilayah. Masuknya apa-apa merah. Bawa kebenjuruk tuh ya wilayahnya. Oh ada kebinus dah kali itu. Ada kali ya. Lumayan panjang. Kasian juga saya. Jadi dia tuh yang nyebokin. Yang ngapain. Si nenek nih. Nenek dari ibu tapi. Nenek dari ibu. Jadi ibunya. Dia punya ibu. Lah ini bukan ahli waris. Begitu. Si nenek ini artanya banyak. Banyak banget. Dia kagak dapet. Padahal dia nyebokin ini. Saya bilang kagak ada bang. Datanya di agamanya. Sian. Tapi saya nyebokin. Iya. Ini jadikan pelajaran ke depan aja dah. Nanya dulu kalau punya artanya. Jadi yang dapet. Yang dulu musuhan abis nenek. Mana banyak lagi ya kan. Hah? Borong urusin. Pokoknya itu luar biasa aja. Jadi kebijakan tuh adanya pada dia. Pada si alih waris itu. Begitu maksudnya Pak. Makanya kalau berbicara kebijakan agama tuh. Kita masih hidup ini harus rajin bertanya. Pokoknya kita punya baju. Punya apa. Kita rajin bertanya dah. Punya mobil atuh. Rajin bertanya. Ini kalau saya mati. Siapa alih waris saya? Itu harus rajin bertanya. Begitu. Supaya kita bisa mengetahui. Mana yang kita pengenin dari hidup ini. Jadi kita sudah bisa mengatur. Bisa ini. Berbicara itu. Bisa antisipasi. Sebab begini. Harta nih Pak. Kalau kita masih hidup. Ama Allah. Diberi hak penuh. Walaupun negara sertifikat nama kita. Nama ini. Harta kita. Artinya hak penuh oleh agama. Ini kita punya duitnya 100 ribu. Hak penuh. Hak penuh itu basah kasarnya. Mau dibuang ngekali itu ke duit. Silahkan aja basah kasarnya itu. Silahkan saja. Menurut kita. Mau dibagi siapa kek. Kita masih hidup nih. Udah kita kasih masjid aja punya. Silahkan. Orang duitnya. Dia yang capek. Dia yang ini. Terserah dia. Karena masih hidup. Tapi ketika kita mati. Itu ama agama langsung ditarik semuanya. Harta itu. Jadi harta kita udah hilang. Ketika kita udah almarhum. Harta kita. Harta Allah. Kalau udah harta Allah. Yang bagi udah Allah. Al-Quran. Harus mengikuti aturan yang Al-Quran atur. Enggak boleh enggak. Bakalnya begitu. Begitu. Jadi. Di utak-atiknya enggak bisa nanti. Kalau kita ngutak-atik sama aja. Nginjek-nginjek Quran nanti kitanya. Nah. Maka mumpung masih hidup. Itulah. Kita harus rajin bertanya. Apa yang kita pengenin dari kita. Itu nanti bakal enak di kehidupan kita. Kalau kita enggak rajin bertanya. Akhirnya mohon maaf. Bahasa kayak gitu tuh. Karena saya yakin si nenek yang tadi tuh. Yang cucunya ngurusin di kuburnya itu. Nangis. Ya Allah yang nyebokin gue. Kagak dapet apa-apa malah diusir. Gitu. Kira-kira nangis di kuburnya. Ya kebijakannya enggak ada. Ya adanya pada si Ali Waris. Bijak enggak dia. Artinya kalau dia ngurusin dah buat dia aja. Ya enggak apa-apa. Cuman agama enggak bisa. Mengintervensi dia. Hanya bisa usul doang. Bang bagilah biar dikit. Hanya bisa begitu doang. Enggak bisa menekan lokasi dia. Enggak bisa. Memaksa agama. Sulit. Begitu. Orang banyak itu. Dikubur di siksa karena warisan enggak. Enggak diatur. Dengan benar. Sian itu orang tuanya. Yang warisan enggak diatur. Diatur aja. Diatur. Jadi orang tuh enggak memahami. Antara mengatur sama eksekusi. Kalau mengatur tuh seminggu sesudah wafat aja. Mengatur. Eksekusi tuh nanti namun. Jadi kita harus bisa bedakan antara eksekusi. sama aturan. Contoh gini. Kalau adat ya. Adat itu kebiasaan keseharian. Kalau diserang. Ini malam ini nuju hari ini. Nuju hari ini malam. Malam apa ya? Malam Rebo ya. Nuju hari. Itu pagi. Ngumpulin kiai-kiai. Paginya tuh. Pagi hari ketujuh. Itu ngatur. Jadi ngatur doang. Bahwa. Si ini dapatnya umpamanya 50%. Si ini dapatnya 12,5%. Atau bahasa gampangnya. 1 per 2. 1 per 8. 1 per 6. 2 per 3. 1 per 4. Macam-macam. Nah. Hanya bilangin begitu. Bahwa bakal eksekusi. Itu. Kapan. Ini teknis namanya. Eksekusi. Ini contoh. Ini rumah. Masjid ini rumah kita. Sekeluarga. Anaknya. Laki dua. Perempuan satu. Ini bagaimana. Eksekusi mau menanti. Jadi jangan sampai. Tiap orang tuh bilang begini nih. Ini yang sering kejadian. Saya suka sampein di masyarakat itu. Kalau ada tanah gitu. Mau dijual. Itu tanah ngkong gue dulu. Almarhum. Gampang dah. Saya bilang ngkong mah. Jatahnya dulu. Jangan sampai kita. Sebagai dia anggapnya. Kita liwaris mulu. Umpamanya nih masjid nih. Biar gampang. Luasnya berapa? 500. Jangan sampai. Itu tanah ngkong gue. Jadi. Warisan gue gitu. Enggak begitu. Kalau kita umpamanya nih 500. Anaknya. Laki dua. Perempuan satu. Laki itu orang laki nih. Maka kita cuma 200. Dari 500 tuh. Maka di tanah 500 itu. Ada tanah gue 200. Bukan itu tanah gue. Bukan. Gitu. Ini yang kejadian tuh begitu. Sering kejadian itu. Artinya ada saham gitu loh. Ada saham. Jadi kita bedakan tuh. Jadi sehingga ketahuan tuh saham tuh. Sehingga kalau minjem uang sama orang. Enggak boleh ngelebihi saham dia. Begitu. Kalau umpamanya ini masjid ini anggap dia 500 gitu. Luasnya. Anak. Laki dua perempuan satu kan. Yang laki dua ratus. Laki satu dua ratus. Yang perempuan seratus. Orangnya saya umpamanya. Maka. Saya kalau minjem duit ukuran 200 ribu. Ay 200 ribu. 200 meter. Enggak boleh lebih dari itu. Lebih dari itu dosa saya. Karena saya menjual hak orang. Begitu. Tapi kan. Saya yang umum di masyarakat. Saya akan bilang. Itu warisan gue. Ntar saudara kita lagi. Itu warisan gue. Gitu. Sudah kita lain. Itu warisan gue. Kan enggak seduruhnya. Sepersekiannya. Nah ini yang. Yang orang akhirnya di luput. Saya sering. Dalam kehidupan bermasyarakat itu. Ntar terbang. Gampang. Tunggong ya. Iya tanangkong. Ntar saya hitungin ya. Dari sekian ribu. Ada tanda 3 ribu. Abang ini. Cuma dapat 20 meter. Wah 20 meter ya dikit ya. Dia 20 meter. Dari ini nih. Karena abang ini udah cucu. Udah ini udah ini. Begitu. Karena kan udah kelamaan gak dibagi-bagi. Itu yang dikubur disiksa itu kelamaan. Yang pentingnya dipernya. Jangan didiemin. Kalau didiemin nih. Jadi barah api. Buat si mayitnya. Buat kitanya. Kita jadi barah api. Diaman aja kita. Begitu. Akhirnya kita jadi susah diri. Begitu. Begitu. Orang tua kita. Sian. Belum beres urusannya. Kalau warisannya belum dibagi. Dibagi tuh bukannya. Dieksekusi. Paham gak? Bukan dijual. Bukan. Di pernya. Dari per ini. Teknisnya hari ini. Atau seminggu depan. Ada ini. Ada itu. Itu. Gampang nanti. Begitu. Yang penting kita tahu dulu. Duduk materi kita. Berapa kita punya jatah. Berapa jatah punya orang. Kalau enggak nantinya kita ribut. Mengakui ini semua punya kita. Masing-masing. Dan ini jadi benih-benih perpecahan. Dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu. Ujungnya jadi panjang. Itu yang sering terjadi. Kembali. Anak angkat. Kalau kita punya anak angkat. Dalam warisan tidak ada. Maka. Kita harus. Pikirkan. Kalau lah kita. Seumpama punya anak angkat. Kurang lebih demikian. Allah Allah. Sudah? Iya baik. Oh iya baik. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau sampai imam itu batal. Si makmum. Maka makmum yang dipantat imam ini. Kudu siap untuk menggantiin imam. Begitu. Yang namanya wakil presiden. Itu kudu siap. Bila presiden itu lengser. Gitu. Itu begitu. Maka yang dipantat ini. Kudu dia. Ngegantiin imam. Caranya bagaimana. Maju aja selangkah. Daripada dia. Selangkah aja. Dengan maju aja selangkah. Udah beda barisannya. Antara makmum. Dan imam. Lanjutin aja. Imam itu batalnya dimana. Di walad dolin. Baik. Kita langsung baca surat. Lanjutin aja. Imam batalnya dimana. Di iya kanamu dikenastain. Kita lanjutin aja di idina seroton. Tergantung dari mana. Itu posisi batal. Dua rokat. Tinggal dua lagi. Kalau dohor gitu. Apa? Iya. Nantinya sampai sana. Tapi kan tidak mungkin. Untuk sampai ke sana. Bakal jadi lompat. Jadi caranya dikit-dikit. Maksudnya. Caranya ngelangkanya dikit-dikit. Kalau kita langsung lompat kesana. Maka batal. Kalau langsung lompat. Jadi kita ngelangkanya dikit. Maju. Dikit. Maju dikit-dikit. Itu caranya begitu. Kayak tadi aja tuh. Selangkah. Beg. Iya betul. Betul. Jadi tinggal maju aja. Satu. Maju aja. Satu. Terusin. Namanya disebut dalam bahasa agama. Istikhlaf namanya. Istikhlaf. Namanya. Bila terjadi. Satu batal. Maka yang dipantat imam itu. Kudus siap. Bila sampai. Imamnya batal. Itu diantara aturannya. Wallahualam. Aboleh. Kalau di hati. Namanya bukan kalam. Jadi kalam itu dalam bahasa Arab. Bicara itu. Al kalamuh walafdu. Kalam itu harus diucapkan. Kalau di hati. Mau seribu kali kita ngomong. Enggak batal. Sama. Gitu. Sudara mau ngomelin bininya. Di hati. Geblek rumah. Geblek. Di hati. Enggak batal. Biar seribu kali. Begitu. Insya Allah. Begitu. Hah? Gimana macam alasan? Enggak batal. Iya. Jadi kalau di hati itu. Enggak kalam. Namanya disebut hadithun nafas. Kata-kata hati. Kalau di hati ini dicatat. Menjadi sebuah catatan. Waduh. Salat kita batal mulu. Ingat segala macam masalahnya. Kalau lagi salat itu. Jadi yang di hati enggak. Kalau yang diucapin dengan bibir. Inilah. Yang disebut. Walaupun. Iya. Jadi kalau harus bersuara. Walaupun pelan. Iya. Kalau komat kamit doang. Tidak ada huruf. Tidak ada suara. Mbah Dukun namanya. Jadi Mbah Dukun itu. Jadi enggak ada huruf. Enggak ada suara. Itu enggak dikata. Lafad. Lafad itu. Lafad itu adalah suara. Yang mencakup. Daripada huruf hijaiyah. Kalau enggak ada suaranya. Enggak disebut. Lafad. Enggak disebut kata-kata. Sehingga enggak menjadi kalam. Begitu. Jadi harus bersuara. Kalau sampai kita ngomong. Waduh. Ya. Ini anda yang ngomong waduh. Nah ini batal namanya. Begitu. Itu batal. Karena dengan kalimat-kalimat begitu. Itu bisa membatalkan daripada sholat. Wallah alam. Sudah ya. Baik.